ini kembali edisi dibuang sayang sana waduh ini tomatnya yang ini emang emang udah agak rusak nih yang ini tapi yang itu masih baru kayaknya waduh waduh edisi dibuang sayang ini kita melewati kantor wali negari muru ayu ini kita di jembatan muru ayu yang pintu masuk Hai di Jalan Baru Murayalan Panjang berpasok muru ayu siap kita mulai sana ini sekarang jam 837 di titik nol Jalan Baru Murayalan Panjang di negari muru ayu ini jembatan wayangnya lu sana ini selesainya tahun 2016 ini ada yang ini hampir sampai di jembatan batu pasira sana oke nah ini sana kita siap bertolang dari sini titik bertolangnya dimulai sana kita Alhamdulillah berangkat bareng Pak John ya Pak dan insyaallah lancar Bismillahirrahmanirrahim yang di bagian ini agak menantang juga sana di bagian sini ini yang paling menantangnya ini adalah ketika turun dari atas sana ke bawah jadi bagian sana yang ke sini harap ada diantang juga sana dan di bagian kanan ini ada titik lonsornya yang cukup rawat juga sana khususnya kalau musim penghujan tapi Alhamdulillah beberapa hari terakhir ini aman dan pengaspalannya dimulai dari ujung sini sana ini masih dalam proses dan insyaallah sebentar lagi juga akan diaspal mungkin dalam bulan ini udah ready di sana ini masih ada penambahan untuk penkerasannya sana lebar jalannya lebih kurang 9 meter sana ini disanjakkan pergi kandung Alhamdulillah aman dan lancar sebaiknya berhenti dulu di sini kalau belum terbiasa sebaiknya rehat sejenak di sini untuk mendinginkan mesin pencah bukit gandum aman sana tadi bagi sana yang mulai perjalanan dari bawah sebaiknya nanti istirahat dulu rehat dulu di bagian sini sana sebaiknya istirahat dulu di sini karena untuk mendinginkan mesin karena perjuangan sesungguhnya yang lebih menantang mulai dari di bagian sini sana di bagian sana yang berpetualang yang tanjak dari arah murahi ke arahan panjang sebaiknya istirahat dulu di sini sana sambil mendinginkan mesin karena petualangan yang lebih menantang lagi akan dimulai di bagian sini sana ditanjakkan res area 2 ditanjakkan res area 2 ditanjakkan res area 2 ini sana sampai ke res area 4 di kade sutamudo ditanjakkan kayu 2 Bismillahirrahmanirrahim insya Allah lancar saja ya dulu bagian ini agak sulit menanjak di sini kalau hari hujan tapi Alhamdulillah hari ini perjalanan lancar ini res area 2 bisa lanjut ini tanjakan kayu 2 sana biasanya yang ini yang paling ngeri juga yang ini sedap jadi sebaiknya sana yang dari bawah itu harus berhenti dulu di sini untuk bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya tapi hari ini Alhamdulillah lancar sebaiknya yang bawa penumpang sebaiknya jalan di sini kalau tidak terbiasa sana kita coba sana Bismillahirrahmanirrahim ini kita coba sambil rekam juga ini ya mantap Alhamdulillah lancar jaya kita sampai di kade sutamudo kita masih bareng Pak John dan ini kita lanjutkan lagi perjalanan ke ujung sana ini perjalanan kita lanjutkan lagi sana ini perjalanan kita lanjutkan lagi sana dari kade sutamudo kita masih bareng Pak John dan ini tentu tempur kita dan Pak John ini pakai beatpup 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 6 menit sana kita lanjutkan perjalanan ke arah olahan panjang Kabun teh kita lanjut perjalanan sana dari kade sutamudo menuju Kabun teh ini jam 9 lewat 10 tadi dari bawah butuh waktu kita sekitar 6 menit dan Alhamdulillah ini udah luar biasa ini sana udah jalannya udah sangat bagus sekali sejauh ini perjalanannya cukup lancar tidak licin sana kayaknya di bagian sini yang agak nih masih agak becek dan ambil jalan ke bagian kirinya sana Alhamdulillah nih aman sudah sampai di Biduang sana ini tempat buat itu kita pulang bersamu kita sampai ke ujung sana-sana insyaallah sampai ke Kabun teh hari ini pagi ini jam 9 lewat 10 ada kayu yang tumbang ke sana ini masih di Biduang sana dulu yang bagian ini agak lontuh agak lonsor dan agak susah dilewati nih dengan kendaraan roda 4 waktu itu tapi hari ini udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 mampu roda 4 udah lancar jaya sana nah ini juga ada yang lonsor juga sana tapi udah diperbaiki juga udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 4 yang waktu itu ini ada beberapa kayu yang tumbang di sini sana tapi Alhamdulillah sekarang udah bisa dilewati dengan baik jadi di air terjun mini nya sana dan ini juga dulu agak lonsor tapi Alhamdulillah sekarang bisa dilewati nih ini Alhamdulillah ini bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 mampu roda 4 bagi di sana yang akan berpetualang ini udah bisa udah aman di sini nanti untuk perjalanan fullnya kondisi jalan full dari arah Morwai sampai ke arah alahan panjang kita akan upload di video versi Co Pro nya sana full perjalanan dari ke Morwai menuju alahan panjang sana saya cek video kami sebelumnya seberikutnya nanti ke sana ini juga ada bagian lonsor yang yang ini lonsor lama juga sana tapi kita bisa lewat di atasnya ini juga bisa dilewati dengan kendaraan roda 4 jadi memang jalan ini sepanjang 20 km itu dari arah Morwai menuju alahan panjang tepatnya di Kabuntek sudah bisa dilewati dengan jendaraan roda 2 mampu roda 4 sana tapi yang roda 4 harus juga bagi sopir yang berpengalaman juga sana bagi yang tidak berpengalaman dengan jalan medan seperti ini sebaiknya ditangguhkan dulu kita sudah menemukan jarak sekitar lebih kurang 5 km sana dari arah Morwai ini jalan tanah seperti ini ada sepanjang 6,5 km sana oh iya dari arah Morwai itu lebih kurang sekitar 7 km kita sampai di perbatasan serak di ujung ini adalah perbatasan dan juga perbatasan jalan asfalnya namun sana harus hati-hati di bagian sini dan sebaiknya mungkin harus meningkatkan mesin dulu serak sejenak dulu di sini sana kita sudah sampai di perbatasan jalan asfal dengan jalan tanahnya perbatasan sana dan juga sudah sampai juga di perbatasan antara kebupaten pesa selatan dengan kebupaten Solo di bagian ini harap berhati-hati sekali sana karena licin dan sering sana kita jatuh di sini sana ini jembatan akar mini di bawah sana ini berjarak dari Morwai sekitar 6,5 kg kita sudah di perbatasan kecamatan kebupaten Solo dengan kebupaten selatan kita lanjutkan perjalanan menuju Kabuteh panjang jalan asfal ini sekitar lebih kurang 12,4 km sana jadi perjalanan dari Kadai Sultan Mudo sampai ke perbatasan ini sekitar 15 menit dari jembatan Batu Ampasirah ke Kadai Sultan Mudo tadi kita temukan dalam waktu 6 menit sana nah ini kita sampai lagi di Masjid Baitul Makmur Masjid yang sudah lama ditinggal di Cupada lama kecilnya Cupada sana ini masih di desa sehari bayang desa yang sudah lama ditinggal di sana karena perhenti terang migrasi lokal tahun tahun 1197 masyarakat ini pindah ke arah Rimbo Data di Kabupaten Solo nah kita akan menempuh perjalanan di tanjakan ke kapau ini biasanya sangat menantang sekali sana di bagian sini harap hati-hati karena banyak koral juga nih ya tinggi tanjakan ini dari jembatan bawah tadi sampai ke puncak bagian yang paling puncaknya itu 800 meter dan harap hati-hati di bagian sini sekarang nih ya khususnya yang ini akan sangat berbahaya sekali bagi dosana yang datang dari arah halan panjang dan pembuatan jalan yang gede di ujung sana-salamnya nah ini udah sampai kita di bagian bucaknya di sana jadi dari atas sini sampai ke bawah tadi ke jembatan itu lebih kurang 800 meter sana bagi sana yang berbetulang di sini dari arah halan panjang sebaiknya istirahat dulu di sini sana karena dari arah set sana kita udah menempuh turunan sepanjang 4 km ini kita sampai di Ayiputia sana di sana yang datang dari arah Moroayi sebaiknya istirahat dulu di sini sejenak sampai bersih-bersih dan mendinginkan mesin karena setelah ini kita akan menempuh tanjakan langi lumayan panjang sepanjang 4 km sana ini kawan kita memang di sini harapan nyati anak kendaraan akan meros-ngosan di sini sekarang jam 9.25 tadi kita dari Kadai Setan itu jam 9 lewat 10 sekarang udah jam 9.35 berarti ada sekitar 25 menit di sana mantap keren kayak gitu kita tunggu di Kabunte ini ada peserta Goes nih mantap mantap keren keren kita coba jati kita coba jati di keren di sana udah beda sekali sana yang di sini sangat dingin sekali ini ada peserta Turing juga nih ya mantap kita hampir sampai di puncak sana biasanya di bagian sini sering bisa temukan tomat waduh kembali tomat waduh 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 nah ini Risi dibuang sayang sana ya tomat dibuang buang dibuang sayang di sana nih ya kayaknya beberapa hari yang lalu ini masih bagus nih waduh ini ratusan kilo nih sana tuh masih bagus masih bagus juga ini di bagian bawahnya nih ya waduh ini nyeri ini sana ini bagian sini nih ya lebih banyak lagi di bawah sana tuh tuh waduh yang ingin tomat-tomat silahkan ini masih banyak yang degus-bagusnya tuh dan dari lokasi pembuangan tomat kita lanjutkan perjalanan kita ya itu dan itu sebagian udah banyak yang dibuang dan ini juga nih ya di bagian sini juga banyak juga yang dibuang sana dan ini juga di bawah sini bisa banyak juga dan juga ada sebagian lagi di bagian sini kalau misalnya kalau misalnya sayang dibuang sayang sekali di sana dan biasanya juga di bagian sini ada juga yang dibuang sana ya ini tempat pembuangan berikutnya sana ini tempat pembuangan yang berikutnya sana ini yang banyak juga sampai di kabut teh sana tuh kita udah sampai di arahan panjang kabut tehnya nah nah sana akhirnya kita sampai di kabut teh ini perjalanan kita mulai dari arah alhamdulillah perjalanan lancar dan dan semuanya aman sana jalan padat dan tidak licin ya kita ini sampai di ini di kediri ini adalah ke tempat teh sementara ke kanan sini ada ke arah danau kembar ini sana kita sampai di simpang masjid nurul huda jorong rawang gadang negari simpang tenjona nampe kecematan danau kembar kabupaten solo promisi Sumatera Barat nah ini alhamdulillah sana dan tadi bagi di sana yang mau tomat juga banyak tomat dibuang sayang tadi di jalan baru murahalan panjang kita temukan oke sana sekian dulu video kita mudah-mudahan manfaat sampai jumpa di video kami berikutnya dan untuk video perjalanan full kami dari murahai ke arahan panjang versi gopro nanti sana bisa cek di video kami berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh